Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejatinya, timnas Indonesia U22 berada dalam posisi tertekan selama lebih dari 30 menit lantaran kalah jumlah pemain usai wasit mengusir Pratama Arhan. Vietnam bisa mencetak gol penyama kedudukan yang membuat skor menjadi 2-2. Setelah itu skuad junior Golden Star terus menggedor pertahanan yang digalang Rizky Rido dan kawan-kawan. Terus menerus ditekan, timnas Indonesia U22 kemudian mendapat peluang serangan balik yang tidak disiasiakan. Taufani memanfaatkan sepakan Fajar Fatur Rahman yang membentur back lawan. Mengambil alih penguasaan bola, Taufani kemudian melepaskan tembakan yang membuat bola menyusur ke pojok kanan bawah gawang Vietnam. Menurut Indra, serangan dalam skema serangan balik tersebut sudah dirancang dalam sebuah sesi latihan resmi. Hanya 30 menit kita melakukan itu di official training, 0T, divisaha dan itu taktik yang bisa membunuh Vietnam, jelas Indra dalam konferensi pers. Indra pun menjelaskan dirinya memasukkan Taufani dan Irfan Jauhari pada babak kedua bukan tanpa pertimbangan. Taufani menggantikan Ananda Raihan Alif dan Irfan menggantikan Ramadan Sananta. Benar, memasukkan Irfan untuk menciptakan peluang, termasuk Taufani dan Jauhari. Karena beberapa kali kita melakukan banyak persiapan good counter, Vietnam terperangkap dengan taktik tersebut dan mereka menggebu-gebu menyerang dan tidak siap diserang balik, papar Indra. Gol Taufani yang tercipta pada masa injury time tersebut disambut meriah oleh penggawa Indonesia, sementara Vietnam tertunduk lemas ketika kebobolan pada menit-menit akhir. Vietnam benar-benar nyungsep setelah dramanya malah jadi petaka buat mereka sendiri. Indonesia pun dipastikan melangkah ke final dan akan menghadapi Thailand dalam partai yang berlangsung selasa, 16 Mei 2023. Indra Shafri pun sangat yakin, Indonesia bisa mengalahkan Thailand dan akhirnya bisa membawa pulang medali emas yang dirindukan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.